kalau ada acara di rumah seperti arisan, hajatan, kue ini cocok banget untuk dihidangkan selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget, segar, creamy dan lembut cara bikinnya gampang aja pertama kita bikin dulu jelly cincaunya disini aku pakai nutrijel cincau aja ya teman-teman kita masak hingga mendidih, kemudian kita tuang ke dalam wadah dan kita diamkan hingga set atau keras kalau mau pakai cincau yang udah jadi juga boleh ya, sesuai selera aja nah kalau udah keras, disini kita potong dadu aja untuk ukurannya disesuaikan dengan selera kalau aku sukanya yang agak gede seperti ini ya teman-teman nah ini dia, cincaunya udah siap, kita sisikan dulu lanjut kita akan membuat puding cappuccino-nya campurkan bahan yang udah aku tulis ini untuk cappuccino-nya boleh pakai merek apa aja ya, sesuai dengan selera masing-masing dan untuk penggunaan susu, bisa pakai full susu tapi disini aku campurkan dengan air kalau mau lebih creamy, boleh dipakai full susu ya dan kita masak hingga mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini terakhir kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang udah kita larutkan dengan sedikit air kemudian kita aduk-aduk lagi hingga mendidih nah kalau udah kita matikan apinya kemudian siapkan cetakan masukkan agar-agar cincau yang udah kita buat tadi kita masukkan secukupnya aja lanjut tambahkan 1 centong puding cappuccino dan kita diamkan dulu sebentar hingga agak setengah set ya teman-teman ini tipsnya agar cincaunya tidak naik ke atas dan letaknya nanti di bawah semua jadi kalau kita keluarkan dari cetakan ini bakal bagus dan cantik banget kalau udah setengah set lanjut kita tuang puding cappuccino-nya hingga penuh dan kita diamkan hingga keras nah ini ada sisa jadi aku masukkan ke cup yang kecil cup yang pertama tadi itu ukuran sedang ya teman-teman jadi ini ada sisa kita masukkan aja ke dalam cup yang kecil nah ini dia pudingnya udah set atau keras dan kita keluarkan dari cetakan ya cara mengkeluarkannya gampang banget bisa dibantu dengan tusukan sate seperti ini ya nah ini dia hasilnya masya Allah ini bagus banget ini jel cincaunya semua berada di bawah jadi kalau kita keluarkan dari cetakan kelihatan ngumpul di atas ya teman-teman ini beneran bagus banget nah ini dia hasilnya puding jeli cincau kita udah jadi ini cocok banget untuk sajian di berbagai macam acara atau isian steak box atau ide jualan lainnya nah karena udah gak sebaran disini kita langsung cobain ini kita potong dulu dari potongannya kita bisa lihat ya ini pudingnya lembut banget Masya Allah ini beneran seger dan creamy banget oke teman-teman sekian dulu resep dari aku semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya terima kasih udah nonton video ini hingga selesai sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum